Intro Pemirsa terima kasih biar masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan membagikan pemenang lomba logo One Tema dalam rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 tahun 2022 Lomba logo One Tema ini sudah menjadi agenda rutin dan dilakukan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Saban Tahunnya UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan membagikan pemenang lomba logo One Tema dalam rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 tahun 2022 Sedangkan peserta yang mengikuti lomba logo One Tema ini sebanyak 76 peserta yang mewakili 13 gawat dan kota se-Kalimantan Selatan Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wetakuni Prima TV Cilang Tengahari Selasa 16 Agustus 2022 membedakan lomba logo One Tema ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Saban Tahunnya Menurut Suharyanti, dari puluhan logo One Tema ini dipilih oleh Dewan Juri untuk menentukan nominasi tiga besar Kemudian dari tiga besar nominasi tersebut pemenang dari logo One Temanya langsung dipilih Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur Hadiah-hadiah itu memang ini rangkaian dari hari jadi provinsi Kita memang ada beberapa kegiatan lomba-lomba Salah satunya ada lomba tema dan logo Jadi tema dan logo itu ya Tahun ini menjadi juara pertama sebagai temanya logo di hari jadi yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 15 Agustus Ya sebenarnya 14 tapi 14 Agustus itu terkena hari minggu Jadi Bapak Gubernur membuat pelaksanaan di hari Sengen di tanggal 15 Agustus Berapa banyak Bu logonya yang terkumpul sama temanya? Kalau yang sudah masuk di dalam mereka itu ada masing-masing ada tiga Tema tiga nominasi dan tiga logo Siapa yang memilihnya Bu untuk juara? Yang memilihnya Bapak Gubernur Yang menentukan Bapak Gubernur yang menjadikan sebuah logo dan tema di tahun ini Sementara itu logo buatan Lela Rahmawati Wan tema buatan Rija Pahlepi Terpilih sebagai juara pertama Sedangkan logo buatan Paisal Embron Wan tema buatan Yuyuk Yuwastuti Terpilih sebagai juara kedua Kemudian logo buatan Rijiatun Pratiwi Wan tema buatan Baharianur Terpilih sebagai juara ketiga Pemenang pertama lomba logo Lela Rahmawati memadahkan Dibuatnya logo ini terinspirasi dari bentuk alat musik panting Yang merupakan alat tradisional Banua Jadi idenya dari mana Bu? Dari melihat asalnya melihat itu lah Bu? Ya musik panting Ada musik panting Ada foto Orangnya musik panting tuh ada foto aja Oke Pian aplikasikan ke dalam coretan Nah itu berapa lalu Pian mencari coretnya itu Bu? Seminggu dua minggu Seminggu dua minggu Bu ketika Pian tahu Pian mendapatkan juara satu Gimana Bu waktu itu? Senang Ada perasaan menyangkal atau tidak? Ada Tidak menyangkal Gitu Tapi waktu diberitahu ada panitia atau gimana? Ini aja telpon Gitu telpon Oke Bahwa menangnya menang Wah Pian yang menang Nah setelah menang ini Bu Apa selanjutnya Bu langkah Pian Bu? Apakah masih ingin melakukan kreasi-kreasi lagi atau gimana Bu? Oke Kalau dia itu paling mulut suka mendapatkan Kita lanjutkan menggambar Bu Terus sekali lagi Bu Idenya tadi dari mana Bu? Sekali lagi Bu Cipanting Oke Terus? Gak aja pas Sembenangnya udah Coke-coke sambil pegawian di rumah Nah itu Begawian di rumah Jadi Kampil terus anak Jadi ini kayaknya semacam Ketidak sengajaan Bu ya Meku channel ini Bu Pemenang kedua Lomba logo Paisar Imron Memadakan Logo ini terinspirasi dari Sungku Kanas Nang banyak menjadi Ornamen di rumah Banjar Nah jadi Semua kanas itu salah satu Ornamen yang ada di rumah Banjar Menyimpulkan tulak bala Pembersi dan tulak bala Maknanya apa itu? Maknanya Mudah-mudahan kita akan Habis pandemi ini Banwa kita Berhasil pulang Dijawakan segala Dari macam Bala Penyakit apa Segala macam Dan ke depannya kita Menjadi lebih baik lagi Idenya itu berdasar? Idenya kebetulan Kita rencak Beli-lihat di rumah Rumah Bahari Rumah Bangkir Nah jadi Idenya ada di situ Filosofi Kanas Simpul Sumpul Kanas Jadi di Kanasnya Ditunjalkan lah? Iya di Kanasnya Ditunjalkan Harapannya gimana Harapannya Mudah-mudahan Acara Nangkaya ini Berkelanjutan Supaya Bukuhan Pelaku Seni Pelaku Budaya Bisa berkreativitas lagi Untuk tema Nangterpili tahun 2022 ini adalah Batiti Adat Banuah Hebat Basuluh Iman Banuah Tarang Logoan tema Nangterpili Akan dipergunakan Dalam peringatan Hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan Ke 72 tahun Terima kasih